Intro Alhamdulillah Jadi memang kami baru berbicara Dikarenakan Sudah Berbicara bersama Dengan seluruh keluarga besar Jadi memang Selama ini Kami belum Minta maaf juga Belum bisa menemui wartawan Wartawan datang ke pesan Karena ke rumah Maaf belum bisa menemui Dikarenakan Segala sesuatunya masih belum Pasti tanggalnya Seperti itu Sehingga kami pikir nanti dululah Nah Alhamdulillah Semalam Keluarga besar sudah kembali bertemu Jadi ini bukan pertemuan yang pertama Tapi bertemunya tentu dengan virtual Karena kami beda-beda kota Seperti itu Ada yang di Jakarta Ada yang di Batam Ada yang di Aceh Seperti itu Sehingga bertemunya dengan virtual Dan Dengan keluarga yang Lebih lengkap Saling mengenalkan Satu sama lain Dan mulai Pembahasannya mengurucut Kepada tanggal Tanggal Untuk kearah yang lebih serius Baik hitbah Maupun Akat dan sebagainya Seperti itu Sehingga Alhamdulillah Dengan izin dari keluarganya Abang TR Richie semanggilnya Abang TR ya Kami meminta izin untuk Kasian teman-teman wartawan Sudah banyak Datang Dan kemudian Pemberitaannya juga sudah Cukup banyak Akhirnya Kami pun Mendapatkan izin Untuk memberitahu Mengenai kabar ini Tapi kami meminta doa Dari teman-teman semua Karena apapun bisa terjadi Sebelum akat nikah Jodoh itu kan ketika akat nikah ya Jadi mohon doanya Semoga prosesnya dilancarkan Dan prosesnya sebenarnya Untuk Hitbah sendiri Sebenarnya sudah Sudah siap Semuanya sebetulnya Gedungnya juga sudah Tadinya dipesan tren Memang betul Tadinya ingin dipesan tren Tapi mengingat Masih PPKM Dan kayaknya Apa ya Membutuhkan tempat yang lebih besar Sehingga ada satu tempat lagi Di daerah Jakarta Bajunya juga sudah Ada Baik untuk Ritsis Maupun untuk Menter dan keluarga besar Dan Keluarga besarnya Abang Tari ini Juga sudah Mengatakan Tanggal sekian Mau ke Jakarta Terus tanggal yang Ke publis pun Itu bukan tanggal Resminya Itu tentatif Karena Kan ada Beberapa Waktu yang lalu Sempat tersebar ya Itu sebenarnya Rumb down Acara Hitbah Tapi memang Itu masih Tanggalnya Masih berubah-ubah Tapi yang jelas Memang Kalau Allah lancarkan Di akhir bulan ini Insya Allah Mudah-mudahan Bisa Prosesnya Ke Lebih Jenjang Yang lebih besar Itu Lancarkan Berakhir Insya Allah Mudah-mudahan Mohon doanya Dari kawan-kawan Di sebuah gedung Di Jakarta Di sebuah gedung di Jakarta Tapi kalau sudah berkati Baru kita selesai lagi Kemudian lagi Khawatir berubah-berubah Kan gak enak ya Berubah-berubah Tanggal Atau berubah tempat Kan gak enak Jadi kalau memang sudah fix Pasti nanti mungkin Teman-teman akan Kabari Kenapa kami mengabari ini Sebenarnya kan lamaran Sebenarnya tidak perlu Dipublikasikan Tapi karena Media sudah banyak Yang meliput Dan penasaran Abang TR itu siapa Bagaimana cara Mereka bertemu Akhirnya kami Menyampaikan bahwa Memang dari keluarga besar Dari kedua-dua pihak Kita sudah rapat Kita sudah saling mengenal Dan Alhamdulillah Semalam juga Bapaknya Abang TR Mengatakan Abang TR ini kan Pindah ya dari Aceh Menuju ke Jakarta Jadi Minta agar Dianggap sebagai adik Kemudian Dipindah sehati Atau diingatkan Memang Dia juga orangnya Santun Sehingga Sampai hari ini Mudah Diterima Oleh Ibu kami Oleh Keluarga besar Karena beliau punya Terima kasih Kulis jauh Untuk Kalau 2 tahun Itu perkembangan Pertama TR dan RICIS Diterima kasih Kalau berat Kalau berat Kalau berat Berat Terima kasih Terima kasih